Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Halo teman-teman, kami bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air Berita kali ini datang dari reuni dari 212, dimana yang akan batal digelar di Jakarta Kegiatan reuni 212 batal digelar di sekitar Monas dan juga di sekitar Potong Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Sebagai gantinya, kegiatan tersebut akan dilangsungkan di Masjid Azikra, Sentul Bogor, Jawa Barat Kepastian pembatalan tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Reuni 212 EKJ dalam siaran versenya yang diterima oleh redaksi FNN di Jakarta pada Senin 29 November Keterangan EK tersebut juga bisa ditonton dalam channel Youtube Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2021 akan diadakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di Masjid Azikra, Sentul Bogor, Jawa Barat Sekaligus doa bersama untuk Almarhum Ustadz Amer Azikra, Putra Almarhum Kyayaji Muhammad Arifin Ilham dan disiarkan secara virtual dan live streaming Begitu kata EK Keputusan meniadakan kegiatan Reuni 212 di Jakarta diambil setelah mendengarkan masukan dari para ulama dan tokoh 212 Serta paparan dari pihak lainnya Bagi alumni 212 di berbagai daerah dianjurkan membuat acara yang sama dengan tetap menjaga ciri khas 212 dan protokol kesehatan Panitia menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh alumni 212 supaya mengadakan aksi kemanusiaan berupa membagian paket sembako, sembilan bahan kebutuhan pokok, bedah rumah, membersihkan tempat ibadah, membersihkan sungai, pengobatan gratis dan program-program lainnya Di awal siaran versenya, EK juga mengatakan acara Reuni 212 adalah milik umat Islam, bahkan milik bangsa Indonesia Sehingga betul-betul sangat memperhatikan aspirasi umat dan masukan dari para ulama serta tokoh dan pihak-pihak terkait dalam setiap acara Reuni 212 Acara Reuni 212 kapan dan dimana saja digelar wajib menjaga ciri khas 212 Terkait dengan acara Reuni 212 tahun 2021 ini banyak umat berharap tahun ini digelar secara terbuka tepat pada Kamis 2 Desember 2021 Karena aneka acara dimana-mana sudah diizinkan digelar secara terbuka Panitia Reuni 212 tahun 2021 juga telah bekerja keras mengurus perizinan tempat yaitu di lapangan Monas Sesuai sejarah itu sendiri dan juga di Bundaran Patung Buda serta berkomunikasi dengan berbagai pihak Setelah berbagai usaha dilakukan maka pelaksanaan Reuni 212 tahun ini pun tidak digelar di Jakarta Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Rencana kegiatan Reuni 212 tidak mungkin dilaksanakan di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat Mereka tidak jadi di Monas, tidak jadi di Monas karena sampai saat ini Monas belum dibuka Begitu kata Riza di gedung DPR DKI Jakarta Senin 29 November Riza juga menyebutkan pihaknya menghormati dan menghargai keinginan dari pihak persaudaraan alumni 212 Untuk melaksanakan kegiatan Reuni, akan tetapi ia juga mengingatkan Jakarta sampai saat ini Masih dalam masa pandemi COVID-19 Halo Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikan Dan juga segala informasi terkini yang ada di tanah air Monas akan ditutup dan Reuni 212 akan digelar di Patung Kuda PA-212 berencana kembali menggelar Reuni 212 pada 2 Desember 2021 Namun kegiatan ini tidak akan digelar di Monumen Nasional atau Monas Sekjen PA-212 Novel Babukmin menyebut rencananya Reuni 212 akan digelar di Patung Kuda Arjuna Wilaha Jakarta Pusat Lokasi ini juga tepat di sebelah Monas Rencananya digelar di Patung Kuda Kata Novel dalam pesan singkat kepada VOI selasa 23 November Meskipun demikian, Novel menyebut persiapan pelaksanaan Reuni 212 masih dimatangkan oleh para panitia penyelenggara kegiatan tersebut Semuanya masih dalam proses penggodokan Nanti kalau sudah fix, kami akan kirim rilis resminya Sebagai informasi, Reuni 212 telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir Awalnya kegiatan ini dimulai dari aksi unjuk rasa yang mendesak proses hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Maksuki Jaya Purnama alias Ahok Atas kasus penistaan agama pada 2 Desember 2016 Di Monas dan sekitarnya Tahun berikutnya, penyelenggara mengadakan Reuni 212 di tanggal yang sama Beragam isu berkembang sejalan dengan pelaksanaan kegiatan Mulai dari desakan kepada pemerintah agar memproses kasus dugaan penistaan agama Yang menjerat Sukmawati Soekarno Putri Serta ke pulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syahab Dan pulang ke tanah air Berbagai tokoh agama dan juga politik hadir dalam Reuni 212 Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pada tahun itu, wacana-rencana Reuni 212 muncul kembali Namun mustahil digelar di kawasan Monas Sejak awal pandemi, Monas ditutup untuk umum hingga saat ini Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria Juga sempat meminta para pengurus PA212 Untuk berpikir dua kali terkait rencana menggelar aksi Reuni Alasannya saat ini masih masa pandemi COVID-19 Sehingga berpotensi terjadi penularan Ya nanti kita akan lihat sejauh ini kami minta Karena di masa pandemi tentu harapan kita semua Kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi penyebaran Kita harap dipikirkan kembali Dipertimbangkan kembali sampai Jakarta betul-betul aman Menurut Riza, meski saat ini Jakarta telah berada Di level 1 PPKM Tapi potensi penyebaran virus corona masih terbuka lebar Apalagi saat ini mendekati akhir tahun Justru sekarang ini apalagi di akhir tahun Di liburan natal dan tahun baru Apalagi ditambah lagi adanya kelonggaran Karena level 1 Sekalipun vaksinnya sudah tinggi Namun kami minta seluruh masyarakat tetap berada di rumah Karena rumah adalah tempat terbaik kita Untuk terbas dari COVID-19 Papa Reza Reuni Akbar 212 tahun ini kembali digelar Siapkah untuk turun di jalan? Menjelang akhir tahun Reuni Akbar 212 yang bakalan digelar setiap 2 Desember Akan tetap berlangsung pada tahun 2021 ini Ketua Umum Persaudaraan Alumi 212 Ustadz Selamat Ma'arif mengatakan Reuni Akbar 212 insyaallah akan tetap dilaksanakan tahun ini Seperti tahun-tahun sebelumnya Dalam bentuk aksi ujuk rasa Maupun pertemuan melalui virtual Insyaallah tetap ada Ujar Selamat kepada Kantor Berita Politik RMOL Minggu 31 Oktober PA 212 Kata Selamat saat ini Tengah mempertimbangkan acara Reuni Akbar 212 akan dilaksanakan dengan cara turun ke jalan Melakukan ujuk rasa lantaran saat ini Khususnya di Ibu Kota Jakarta Sudah banyak terjadi aksi ujuk rasa Masih dipertimbangkan untuk turun ke jalan Aksi 212 merupakan aksi ujuk rasa Umat Islam yang digerakkan oleh Habib Rizik Syihab pada 2 Desember 2016 Kala itu masa aksi 212 menuntut agar Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Dipenjarakan karena menistakan Al-Quran Yang merupakan kitab suci umat Islam Setelah aksi 212 pada 2016 itu diadili Dengan jutaan orang Dari berbagai daerah di seluruh Indonesia Bahkan luar negeri Dan pada tahun selanjutnya di tanggal yang sama Secara rutin digelar Reuni Akbar 212 Terima kasih telah menonton!